Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Akan tetapi kecerdasan sekelompok kaum ternyata tidak berhenti. Jadi Bani Israel yang saat ini sedang dimusuhi dunia, yang bersekutu dengan Amerika memang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, medis, serta ekonomi dan perdagangan. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi mereka mendominasi dunia. Sejumlah penerima Nobel yang ada, kelompok masyarakat Yahudi yang mendominasi. Ini juga menjadi bukti bahwa keterangan Al-Quran itu ada benarnya. Wajar jika kaum ini sering disebut kelompok masyarakat jenius. Akan tetapi bukan berarti kelompok yang lain tidak kalah cerdas dengan kelompok Yahudi. Dalam sebuah tulisan, Mukodimah Ibn Khaldun, ternyata letak geografis sebuah negara juga memberikan pengaruh terhadap kecerdasan seseorang. Dan pola makan serta hal-hal yang dikonsumsi juga memberikan dampak signifikan terhadap kecerdasan seseorang atau sebuah kaum. Bisa jadi, Bani Israel memiliki pola makan, tata cara, serta jenis-jenis tertentu yang harus dimakan, serta harus ditinggalkan. Islam mengajarkan sebagaimana keterangan Al-Quran serta hadis Nabi SAW tersirat bahwa manusia dalam kandungan itu sudah bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sejak usia 120 hari. Sebab pada masa itu, semua organ janin sudah bisa berfungsi. Dalam tradisi Jawa, ketika janin berusia 4 bulan atau 140 hari, seorang ayah melakukan ritual atau telonan sebagai tanda syukur, serta mengenalkan janin dengan lingkungannya. Ritual itu dimanfaatkan dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Walaupun sebagian dari umat Islam puritan menganggap ini mengada-ada atau bid'ah, bukan ajaran Nabi SAW. Dan ternyata kaum Yahudi, ketika seorang ibu sedang hamil, mereka memiliki pemahaman bahwa anak yang dikandungnya harus sudah diberi pelajaran meski hanya lewat pendengaran. Dan ternyata dunia medis membuktikannya. Dan hadis Nabi SAW membenarkan bahwa janin berusia 120 hari bisa berinteraksi dengan lingkungan. Wajar jika orang-orang Yahudi berusaha keras memberikan pelajaran kepada janinnya yang masih berusia beberapa bulan walaupun bersifat monolog. Persiapan sebelum melahirkan di Israel, setelah mengetahui si ibu sedang hamil. Si ibu dan bapak akan membeli buku matematika dan menyelesaikan soal bersama-sama. Sang ibu bangsa Yahudi yang sedang mengandung akan lebih sering bernyanyi dan bermain piano. Di sisi lain, sebagian orang Islam melarang telonan dengan membaca Al-Quran karena bid'ah. Tetapi mereka memperdengarkan musik klasik untuk janinnya. Yang notabene, ini bagian dari pola orang Bani Israel. Pola makan orang Yahudi sejak awal masa kehamilan, orang Yahudi suka sekali makan kacang badam dan kurma bersama susu. Ketika tengah hari, makanan utama mereka adalah roti dan ikan tanpa kepala. Bersama salad yang dikombinasikan dengan kacang almond dan beragam jenis kacang-kacangan. Menurut wanita Yahudi itu, daging ikan sungguh baik untuk perkembangan otak jabang bayi dan kepala ikan mengandung suatu zat kimia yang tidak baik. Dan dapat merusak pertumbuhan otak anak di dalam kandungan. Ini merupakan adat orang Yahudi ketika mengandung yang menjadi semacam kewajiban untuk calon ibu mengkonsumsi pil minyak ikan. Ketika diundang untuk makan malam bersama orang-orang Yahudi, biasanya kalau sudah ada ikan, tidak ada daging. Ikan dan daging tidak akan dijumpai dalam satu meja. Menurut keluarga Yahudi, campuran daging dan ikan tak baik dimakan bersama. Salah dan kacang harus ada dalam menu makanan, terutama kacang almond. Uniknya mereka akan makan buah-buahan dahulu sebelum hidangan utama. Jangan terkejut jika Anda diundang ke rumah Yahudi dan Anda akan dihidangkan buah-buahan terlebih dahulu. Menurut mereka, dengan memakan hidangan karbohidrat nasi atau roti dahulu sebelum buah-buahan, ini akan menyebabkan rasa kantuk. Efeknya, kita menjadi lemah dan payah untuk memahami pelajaran di sekolah. Faktor lain adalah, di Israel, merokok merupakan hal tabu. Apabila Anda diundang makan di rumah orang Yahudi, jangan sekali-kali merokok. Tanpa sungkan, mereka akan menyuruh Anda keluar dan merokok di luar. Menurut ilmuwan di Universitas Israel, penelitian menyatakan bahwa nikotin dapat merusak sel utama pada otak manusia dan akan melekat pada gen. Artinya, keturunan perokok bakal membawa generasi yang cacat otak atau bodoh. Suatu penemuan dari saintis gen dan DNA Israel. Anak-anak Yahudi sangat memperhatikan makanan. Makanan awal adalah buah-buahan bersama kacang almon. Diikuti dengan pil minyak ikan atau kotoy lever. Anak-anak Yahudi sungguh cerdas. Rata-rata mereka bisa tiga bahasa. Hebrew, Inggris, dan Arab rumah mereka. Selanjutnya, di kelas 1 hingga 6, anak-anak Yahudi akan belajar matematika berbasis perniagaan. Pelajaran IPA sangat diutamakan. Semua pelajaran dengan mudah ditangkap oleh anak Yahudi. Selain dari pelajaran tadi, olahraga juga menjadi kewajiban bagi mereka. Setidaknya itulah yang diukapkan dalam makalah Profesor Gregory Cochrane dan Henry Herpending yang diterbitkan pada tahun 2005. Cochrane selalu penasaran mengapa bangsa Yahudi sangat pintar. Dia menyaksikan teori seleksi alam yang menyebabkan bangsa Yahudi menjadi pintar. Cochrane menelusuri sejumlah jurnal ilmiah dan dia mengungkapkan teori baru kepada Herpending, Profesor kehormatan di Universitas Utah, Amerika Serikat, yang sebelumnya sudah melakukan penelitian. Islam yang berlandaskan Al-Quran sebenarnya telah memberikan teori-teori mendesain anak cerdas sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Hanya saja, sebagian umat Islam ternyata lebih suka dengan pola-pola modern yang tidak jauh dari apa yang dilakukan Yahudi. Satu hal yang harus dicontoh orang Islam yaitu pola makan serta memilih makanan dan minuman. Islam memberikan cara agar makan dan minum yang baik dan halal. Yang dimaksud baik atau toyiban meliputi karbohidrat, gizi, vitamin yang terkandung dalam makanan tersebut. Dan Yahudi ternyata sangat selektif di dalam memilih makanan dan minuman buat janin yang ada dalam kandungan. Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih, sampai disini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.